Intro Hai Egerian, balik lagi di acara Eger Q&A Kali ini sudah episode yang ke-9 Dan gue punya tamu yang spesial banget Tamunya baru turun dari Mendaki Gunung di Afrika sana Dari Kilimanjaro Mau tau keseruannya kayak gimana? Yuk liat cuplikan berikut ini Intro Nah gimana? Seru banget kan video perjalanannya di Kilimanjaro? Langsung aja yuk kita panggilin bintang tamu kita hari ini Tadang! Mana orangnya? Mana orangnya? Bukan Bapak Saya butuh Ramonia Tungka Pak Bukan saya? Bukan bukan Karena yang di calling itu saya bintang tamunya Kenapa kamu yang datang? Oh gitu ya? Coba pergi dulu Maaf Bapak Coba pergi dulu Pikirnya Pak Minggir Pak Bukan saya hostnya Pak Loh bukan kamu hostnya Loh kok kayak lagi ngaca ya ini ya? Bukan ya? Oke langsung aja Ramonia Tungka silahkan duduk Thank you ini KW ya? Serupa tapi tak sama? Produk Hongkong Terang ajar apa kabar mas? Baik Mbak Kamu itu ya mbok ya Kan setelah berumah tangga itu setiap hari ketemu masih Aduh masih gak puas juga Ini acara gua ini Iya Ini memang Bapak itu gak bisa ninggalin dari saya Oke 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 Udah siap dong Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru di Eger QnA Dan kita udah punya banyak banget pertanyaan itu Pertanyaan yang masuk Sementar Sementar Pas nantar saya tuh sebenernya gak tau ini Eger QnA itu Saya nanya-nanya lu atau gimana nih? Gua yang nanya lu Oh gitu? Lu bintang tamu gua Pak Kalo lu mau nanya-nanya gua ngapain ini syuting? Kan kita sering ketemu Kita nanti via chattingan aja ya Pak Oke 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 Gua udah siapin banyak banget pertanyaan Yang sudah masuk dari Instagram, Facebook, Twitter Itu jumlahnya sampai ada 700 pertanyaan Tenang tenang Dan kita bakalan pilih 8 pertanyaan yang akan gua kasih ke lu Jadi lu udah siap belum? Siapin jawabannya? Udah spontan aja lah Spontan aja Oke langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama Dari Instagramnya Ahmed underscore Rizky At Ahmed underscore Rizky Apa yang membuat Bang Ramon jatuh cinta pada dunia outdoor? Dan kapan pertama kali melakukannya? Silahkan dijawab Kirain jatuh cinta pada abek Udah GRA aja gua Kapan jatuh cinta sebenernya udah lama? Maksudnya dari jaman SMA Ikut Ibaratnya ekstrakulernya Bukan Mapala Mapala kan masih suami Pecinta alam Sispala Sispala Kemudian masuk ke kuliah Gabung di Mapala Ya akhirnya suka sampai sekarang gitu Gitu Dan kapan pertama kali melakukannya? Berarti SMA ya? Ya jaman-jaman SMA pasti Naik gunung atau? Ya naik gunung SMA Gunung pertama ya Karena saya besar di Surabaya Jadi Semeru Gitu awal mulanya Terus kemudian Tapi kalau budaya jalan-jalan Udah saya lakukan dari jaman mungkin dari kecil Karena bapak saya juga seorang traveler Jadi sudah dibiasakan dari kecil jalan-jalan Oke kalau gitu Singkat pada jelas Masuk pertanyaan kedua dari Twitternya Twitternya At Dewanya Dewanya Gila Dewan pro? Dewanya Gila Oh Dewanya Gila Oke ketika bosan melanda Apa yang Bang Ramon lakukan pada saat ekspedisi? Bosen Alhamdulillah semua ekspedisi saya Gak ada bosannya Bosan itu kan kita dapet kalau kita Apa ya Melakukan hal yang kita tidak suka Hala ekspedisi ini kan saya suka Artinya ketika melakukan ekspedisi Tidak ada kata bosan Ibarat kayak pacaran Kalau bosan putusin Asik Kalau bosan putusin Jadi kalau udah tepat Gak mungkin ada kata bosan Oke jadi lo sangat menikmati ekspedisi ya Iya Oke next question Kita bakalan masuk ke pertanyaan berikutnya Pertanyaan ketiga Dari Menurut Bang Ramon Gimana pendapatnya tentang solo hiking atau solo traveling Beda ya disini kita harus bisa bedain Kalau solo traveling artinya kita jalan-jalan ke beberapa tempat sendirian Misalkan kita ke luar negeri atau ke desa atau tempat-tempat destinasi wisata di Indonesia sendirian Itu sah-sah aja silahkan gitu Tapi kalau solo hiking Or solo climbing Atau yang naik gunung sendiri Saya gak setuju Karena kita tahu bahwa prosedur pendakian Ada namanya body system Jadi gak boleh dilakukan secara sendiri Lebih baik kalau mau mendaki sendiri pikir-pikir Harus ada temen Seenggaknya yang membantu kita Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan Oke Noted Next question Selanjutnya datang dari Instagram At Underscore Emrisky1510 Lahirnya 15 Oktober tuh anak Bentar lagi Kita selamatkan ulang tahun dulu ya Oke Bang Ramon Saya kan pemula soal alam terbuka Nah bagaimana belajar navigasi darat Buat pemula seperti saya Dan harus belajar dimana selain di internet Terima kasih Oke internet itu kan Sarana paling mudah Smartphone Yang kalau kamu ingin mendapatkan lebih lengkap lagi Ikuti terus perkembangannya di Eger Adventure Karena setiap tahunnya Kita ada yang namanya Eger Mountain and Jungle Course Disitu kita bisa dapat gitu kan Simple Padat Jelas Silahkan ikut di MGC ya Karena saya alumnus Jadi Saya mendapatkan itu semua Saya mendapatkan pemahaman tentang navigasi darat Segala macem Itu di MGC Lengkap ya disana Ilmunya Oke Gampang banget caranya Dan next question Masuk ke Instagram lagi At Asrul Hardiansyah 20 Bagaimana perasaannya Bang Ramon bisa berada di puncak Kilimanjaro Dan apa saja pelajaran yang didapat selama berada di wilayah Tanzania Perasaannya Perasaannya Menangis Jelas kaget Karena Salah satu dari tujuh puncak dunia Lo bisa nangis ya Bisa Pas di atas malah menangis Ya kan Kondisinya memang dingin Dinginnya mencapai minus 18 Walau cuma sebentar ya kita di puncak Lalu kemudian turun Perasaannya bahagia iya Haru iya Dan berasa seperti mimpi Tapi di semua puncak gunung yang pernah saya naik Yang saya kejar sebenarnya bukan puncaknya Tapi proses perjalanannya itu gitu Jadi Kalau kita bicara tentang Kilimanjaro Ya ketika proses pendakiannya itu ya Maksudnya Berhari-hari dengan menghadapi Ketinggian yang memang sudah di atas level 3000 Dan lebih dari 4000 juga Finishnya kan di 58, 95 Jadi memang Prosesnya itu yang saya kejar Jadi setiap saya naik gunung itu Yang saya nikmatin itu adalah prosesnya Kadang-kadang ketika di puncak saya cuma 5 menit Kemudian turun lagi langsung gitu Lo lebih seneng ke perjalanannya ya dari awal Lebih seneng ke perjalanannya gitu Oke tadi perasaannya lo udah jelasin Dan sekarang Apa saja pelajaran yang didapat selama berada di wilayah Tanzania Kan lo gak cuma naik gunung kan? Oke apa aja pelajaran yang didapat Turun Kilimanjaro Saya mendapati saya ke beberapa desa-desa adat di sana Pelajarannya apa ya Ya seneng ya ngeliat budaya baru back gitu kan Ngeliat budaya baru dengan bahasa yang berbeda Dengan budaya yang jelas berbeda Pelajarannya ya tetap sama intinya Di setiap semua perjalanan saya Saya belajar tentang ketulusan yang saya dapat ketika Ketemu di tempat-tempat yang memang belum pernah saya datangin gitu Setiap orang Saya percaya setiap orang memiliki ketulusan Saya percaya setiap desa di seluruh dunia Belahan manapun punya ketulusan Dan kali ini saya mendapati juga seperti itu Bahwa mereka walaupun saya sendiri susah untuk bicara sama mereka Mereka gak bisa bicara bahasa Inggris Tapi nampak bahwa yang namanya genuine Yang namanya tulus itu Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu loh Keliatan lah gak perlu dengan komunikasi via verbal Kita tahu orang ini tulus Mereka sangat open sama kalian ya Iya Kalau selama di gunung ada pelajaran tersendiri gak yang lu dapetin? Ya Normalnya sama ya Kayak ibaratnya setiap kita pendakian Mau pendakian itu gunungnya hanya 2000 atau hanya 5000 atau gimana Intinya tetap sama prosedurnya yang harus kita lakukan itu Intinya itu-itu aja tapi kita harus lakukan secara konsisten gitu Contoh misalkan ritme pendakiannya Ritme menggunakan tracking pole Contoh kemudian ketika packingnya Manajemen packingnya sebenernya sama aja gitu Bahwa mau itu 2000 mau itu 6000 Tetap siapkan yang namanya raincoat kita gak tahu Tengah jalan akan hujan atau bagaimana Ataupun perlengkapan obat-obatan Pelajaran seperti itu Makin kesini saya makin mendapati bahwa Oh ya bener juga gitu kan Walaupun ini pertama saya ke Kilimanjaro Tetap ada rasanya Saya masih harus belajar dari nol Karena pada dasarnya gini Mau itu gunung apapun yang saya daki Saya selalu menempatkan diri saya pemula Ini gunung pertama yang saya daki Saya gak berani Membesarkan diri dengan semua pengalaman yang saya punya Karena gunung itu yang memilih siapa yang boleh Disambut tamunya Setuju Keren banget Oke next question dari Facebook Facebooknya Fajar Satri Tama Junior Bang Ramon untuk menjalankan ekspedisi tersebut Kan pastinya gak sendirian Sepenting apakah kerja tim untuk menjalankan prosedur tersebut Intinya kan kembali lagi Ekspedisi mau itu lama maupun sebentar Pendek maupun panjang Koordinasi dalam tim itu yang utama gitu kan Bek Bahwa akhirnya kita tahu bahwa Oh partner gue kekurangannya seperti ini Gue kekurangannya seperti ini Dengan kita saling memahami saling ngerti Kita bisa nge backup jika terjadi Kendala di tengah perjalanan yang memang Butuh penanganan secara khusus Kendala gak mungkin kita gak ketemu gitu kan Tinggal bagaimana Lu bisa meminimalisir atau enggak Dengan kita kompak kita tahu Eh ibarat kayak pacaran lo Bek Ya kan Tahu kekurangan Iya dong Partner kan body system Jadi sepenting apakah Buat lo sendiri Penting gak sih kerja sama tim Penting Penting banget Karena kita gak bisa kerja sendiri Naik gunung bukan Olahraga yang soliter gitu kan Yang sendiri Tapi sebenernya kita Salah satu olahraga yang memang bergu gitu loh Kita harus kompak Oh abek Kita tahu kelemahannya abek di titik ini misalkan Maka saya harus bisa nge backup Apalagi makin tinggi Oksigen makin menipis Kita sudah mulai kelelahan Biasanya Emosi atau psikologis kita Udah mulai terganggu tuh Bek Iya Maka dari itu Saling pengertian dibutuhkan disini Sifat asli mulai ketauan Sifat asli mulai ketauan Jadi kita Lebih baik kayak gitu kan Udah mulai diminimalisir Bagaimana Oke I have to deal with it Gitu loh Bagaimana Gue harus nge cover Kekurangannya abek Abek juga harus nge cover Kekurangan gue Menghilangkan ego Menghilangkan ego Betul Penting Oke Dan pertanyaan berikutnya Datang lagi dari Instagram At Siva Nur Pendapat abang sebagai penggiat alam Seberapa pentingkah Zero Waste Dalam kegiatan adventure Atau outdoor ini Bukankah Zero Waste sangat penting Bagi kelangsungan alam semesta ini bang Terus Untuk apa kita berkegiatan di alam Jika kita masih menghasilkan sampah Terima kasih Wah dalem banget ini Ya tergantung kitanya sendiri Gitu loh Lo berkegiatan di alam Pengen menciptakan sampah atau enggak Gitu kan Balik lagi ke Kembali lagi Ketanya Kalau misalkan tujuannya memang menciptakan sampah Jangan di alam tempatnya Di rumahmu aja Gitu kan Tapi kalau memang kamu mencintai alam Kondisi apapun yang terjadi di alam sana nantinya Gimana caranya Kita juga ngasih kontribusi yang positif pada alam Simplenya begini Bek Alam sudah memberikan apa yang ia punya pada kita dengan ikhlas Betul Masa kita manusia yang ibaratnya makhluk Tuhan paling sempurna Kita enggak bisa sih ngasih kontribusi yang lebih baik gitu Tergantung kitanya Lo datang kesana mau nyampah atau mau ngapain gitu loh Lo datang kesana mau nyampah Nah ketemu orang-orang kayak kami ini hati-hati aja Seru pusat Tapi menurut lo penting gak kalau Kan ada satu metode namanya Zero Waste Menurut lo sendiri Zero Waste itu seperti apa? Karena kan kemarin di MGC kita udah mulai ngurangin plastik Penting gitu loh sebenernya bahwa Contoh misalkan Kita ibaratnya Pemilihan perbekalan Maupun logistik makanan misalkan Kita cari yang memang makanan Ketika sudah kita konsumsi Tidak menimbulkan sampah disitu Ya kan Entah itu bungkusnya Ataupun itu Si makanan itu tersebut Gitu kan Bek Kita harus bisa memilah-milah Kalau bisa dari sekarang Dengan ada Zero Waste ini Prinsip ini Ketika kita packing Kita udah tau Mana yang kita bawa Mana yang kita minimalisir Yang ibaratnya Gak perlu lagi kita mendaki Gak perlu lagi kita mendaki Membawa sampah yang lebih besar Betul Jadi turun udah gak perlu Bawa sampah lagi nih Udah gak perlu Kalau perlu lebih baik kita turun Bawa sampah orang lain Dan Bener-bener Tapi dia ngomong lagi nih Terus untuk apa kita berkegiatan Di alam Di alam Jika kita masih menghasilkan sampah Kalau kami sih enggak ya Kami sih enggak ya Kita enggak Kami enggak Dimulai dari botol aja ya Dimulai dari Membawa botol yang bukan botol plastik Itu udah salah satu Wujud Kamu peduli Mengurangi penggunaan Botol plastik Gitu kan Kalau kami sih alamdulillah Teman-teman kami juga Berkegiatan di alam Tidak Melahirkan sampah baru Gitu kan Betul Betul Oke jelasnya Sivanur Kalau gitu kita lanjut Ke pertanyaan Yang terakhir Dah kok terakhir Cepet banget Katanya 700 Oh Gimana ini Kok cepet banget Oke Datang dari Instagramnya At Alim Nasruddin Salah satu yang membuat saya Kagung 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 mungkin Kagung dengan Bang Ramon Yetungka Adalah cara Bang Ramon Berkomunikasi dengan orang-orang sekitar Saat melakukan perjalanan Bagaimana cara Bang Ramon bertanya Hal-hal yang akan ditanyakan Sehingga terjadi komunikasi yang ringan Tetapi tetap berisi Itu dulu Ini panjang nih panjang Oke Simple sih maksudnya Kita sampai Apalagi di Indonesia Kita bicara Indonesia Kita datang ke satu provinsi Atau satu desa Itu pasti Bahasanya beda Iya kan Yang paling gampang Adalah Nongkrong di warteg Kemudian tanya Tiga kalimat penting Tiga kata penting Apa tuh? Ucapan salam Ucapan terima kasih Sama ucapan maaf Oke Pelajarin dulu Bahasa lokal tiga ini Dengan begitu Kita bisa Melakukan pendekatan Apabila kita ketemu Sama orang lain Orang setempat gitu Orang lokal Jika memang Kitanya susah juga berbicara Ini contoh ketika saya di Afrika pun Mereka gak bisa-bisa Inggris Saya juga gak bisa-bisa Inggris gitu kan Kembali lagi bahwa Nilai ketulusan Itu akan keluar Tanpa perlu Menggunakan kendaraan bahasa gitu Verbal itu kendaraan terakhir Kita ketika kita menyampaikan sesuatu Walau cuma gestur saja Masih minum Tapi hatinya tulus Kita akan tahu kok Orang ini tulus Intinya Saya rasa Abek pun setuju Setiap perjalanan kita Menemukan pelajaran ketulusan Di setiap tempat kita singgahin Setuju Setuju banget Dan itu gak bisa dibuat-buat Gak bisa dibuat-buat Betul Dan Oke berarti kejawab ya Lo hanya menggunakan Simple things Dari gestur Kemudian dari tiga kalimat tersebut Berikutnya Padahal pepatah bilang lain Lain ladang Lain belalang Lain daerah Lain pula budaya Dan orang-orangnya Teruntung bang Ramon Oh teruntuk bang Ramon Dia tulisnya Teruntuk bang Ramon Share dong tips-tips Agar kita dapat berkomunikasi secara maksimal Dengan orang-orang sekitar Agar saat kita pulang dari perjalanan Bisa mendapatkan pelajaran yang berharga Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik Kembali lagi Itu kan soal bahasa sebenernya Bahwa jangan pernah jadikan bahasa itu Tembok pemisah antara kita Dengan tempat yang kita singgai Setuju Kembali lagi Bahwa verbal Itu kendaraan terakhir Untuk menyampaikan sesuatu Cukup kita pelajarin Tiga kalimat tadi Tiga kata tadi Ucapan selamat Ucapan terima kasih pakai bahasa lokal Ucapan minta maaf atau permisi Dengan kita menguasai Kita bisa pendekatan lebih dalam Dan kembali lagi Beke tadi Dengan kita tulus Kita datang dalam keadaan tulus Kita tahu sopan santun Unggah-ungguh ketika masuk ke daerah baru Gak akan Gak akan susah kok Dari orang setempat Orang lokal Untuk menyambut kita Asal kita tulus Karena bahasa ketulusan Itu tidak ada batasan gitu loh Jadi Dengan gitu Kita bisa berbaur Melebur ramah mereka Maka tujuan untuk pulang Mendapatkan inspirasi baru Mendapatkan energi baru Akan dengan mudah Kita grab Ketika kita sudah Melebur ramah mereka Dengan tulus Intinya jangan songong lah ya Jangan songong lah Kalau mau masuk ke daerah orang Jangan songong Gitu Oke Tips lain Dari lo nih Kemarin abis lo jalan Kemudian kan gue denger lo udah keliling Indonesia juga Lo ke banyak-banyak daerah Yang ibaratnya masih Terbelakang juga Lo ada tips gak Buat temen-temen nih Tentu Bang Ramon Share dong tips Agar kita dapat berkomunikasi secara maksimal Dengan orang-orang Tipsnya dalam sudut pandang apa nih Komunikasi kah Komunikasi Apa lain Eh Kayak komunikasi tadi udah dijelasin kan Gitu Yang lain Tips lain mungkin Ya lebih kepada Selama kamu ada niat Kamu ada kemauan Semua itu bisa dilakukan gitu Semesta mendengar kok Setiap Niat yang kamu utarakan Asal niat baik Maka semesta akan mendukung gitu Kendala gak mungkin Kita hindari Kendala itu pasti akan Selalu ketemu Pasti akan selalu ada gangguan Pertanyaannya tinggal satu gitu loh Tidak ada yang susah Hidup ini pilihan Mau terus dijalankan Atau tidak Jadi gak ada yang susah Yang ada mau atau gak mau Oke Oke ini jelas banget ya Jadi ternyata Di balik lo yang berjenggot Lebahat Gondrong Hati lo tuh Ada satu sisi tulus lo yang orang gak pernah tau ya Sampai lo bisa setulus itu Saya tuh sebenernya tulus baik Cuman orang-orang gak percaya baik gitu kan Tangkrongannya kayak begini soalnya Engga Lo gak tulus Karena lo gak bisa nyanyi Oke kalo gitu Akhirnya nih gue tau sisi lo yang lain Dan temen-temen Egerian juga tau sisi lo yang lain Yang tadi gue bilang Lo bukan tulus Karena lo bukan menyanyi Tapi anyway Setelah perjalanan lo Bertahun-tahun ini Tentunya lo punya dong sedikit Pesan-pesan nih buat temen-temen Ases For closing statement Mungkin lo bisa sharing buat temen-temen Egerian Apa ya Apa ya palingan ya Closing statementnya Paling biasanya kayak gini Kalau saya selalu berpikiran gini Kita anak muda Saya gak pernah merasa tua Gitu kan Nanti ketika saya tua pun Saya tetep berjiwa muda Kan kita Lo 17 Gue 18 Oh lo 17 Gue masih 13 Jadi intinya gini temen-temen Kalau saya sih selalu berprinsip gini Kita anak muda terutama Kita jiwa kita merdeka gitu kan Merdeka itu dalam artian apa Lakukan apa yang kamu suka Selama kamu tidak merugikan orang lain Terutama untuk negeri ini Kita harus punya prinsip Ditanamkan di kepala kita Sama hati kita bahwa Kita merdeka untuk terus Belajar Kita merdeka untuk terus Bergagasan Merdeka untuk terus Berwawasan Dan tentunya terakhir Kita harus terus Merasa merdeka Untuk terus berpetualang Keren Kok gue gak pernah tau sih quotes lo yang itu Spontan Oke thank you banget Mas Ramon Udah datang di Eger QnA Dan buat temen-temen Egerian Udah puas dong Dengar jawaban dari Mas Ramon ini Dan tentunya Good luck buat semua ekspedisi lo Buat jalan-jalan lo Petualangan lo Dan terus memerdekakan diri lo Untuk tetap berpetualang Dan buat temen-temen Egerian Jangan lupa Kasih tau gue dong Kira-kira siapa lagi Yang bakalan Jadi next Bintang tamu Untuk episode Episode Eger QnA Yang ke Sepuluh Saya dapet bocoran Episode QnA Eger Yang episode ke-sepuluh Bintang tamunya adalah Anak Bebek Enggak enggak Hahaha Dan hostnya saya Hahaha Dan kita bakalan ketemu lagi Jangan lupa Like Kemudian subscribe Dan komen Channel Youtubenya Eger Disini Dan sebarkan semuanya Share ke temen-temen yang lain Dan stay tune terus Di acara Eger QnA Dari Eger Adventure Salam Lestari Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax